Selamat pagi teman-teman, kembali bersama Ariel Kurnaydi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak dan Belajar. Perjalanan menuju negeri perjanjian Allah yang disusun oleh Pastor Dr. Marolob Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapak di sorga, kami akan belajar firmanmu. Tolong kami supaya firmanmu menjadi tuntunan bagi kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hari ini, tanggal 8 Maret, judul Renungan Kita, Kemana Orang Berdosa Pergi? Ayat Hafalan, Roma Pasal 5, Ayat 8. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Teman saya bercakap-cakap dengan seorang yang boleh dikatakan tidak begitu baik dalam iman kekristenan. Jadi, di tengah-tengah percakapan mereka, dia berkata, Hei Bob, apakah kamu tahu kemana orang-orang berdosa pergi? Itu gampang, dia menyambut. Kamu akan katakan pada saya bahwa mereka pergi ke neraka. Tidak, temanku itu membalas. Mereka pergi ke gereja. Bob menjadi terdiam. Bukan itu yang dia harapkan. Dia tidak bersedia mendengar dari seorang Kristen yang mengetahui bahwa dia tidak sempurna. Temanku itu memiliki kesempatan membagikan bahwa Kristen mengerti keberdosaan mereka dan keperluan mereka untuk pemulihan rohani yang terus menerus. Dia sanggup menjelaskan anugerah, kebaikan yang tidak pantas kita miliki dengan Allah di samping keberdosaan kita. Dicatat di dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai 9, juga Efesos pasal 2 ayat 8 sampai 9. Barangkali kita tidak memberikan itu di luar gereja, satu gambaran yang jelas, hal apa yang terjadi di dalam. Mereka boleh jadi tidak mengerti bahwa kita di sana untuk memuji juru selamat kita karena menyediakan penebusan melalui darahnya, pengampunan dosa-dosa. Dicatat di dalam kolose pasal 1 ayat 14. Ya, orang berdosa pergi ke gereja, dan orang-orang berdosa pergi ke sorga sebab anugerah Allah. Dave Brennan Sebuah gereja adalah rumah sakit bagi orang-orang berdosa, bukan perhimpunan orang-orang kudus. Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga Pendeta Kurnaidi. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.